Dewasa ini era perkembangan perusahaan manufaktur sudah semakin pesat. Persaingan antar perusahaan akan semakin kompetitif dari waktu ke waktu sehingga akan memunculkan konsep industri yang padat pengetahuan. Dengan menuntut ketersediaan knowledge worker dalam jumlah besar untuk mendukung kemajuan suatu perusahaan. Knowledge worker akan sangat dibutuhkan karena kualitas produk harus dijaga semaksimal mungkin. Di dalam proses grinding, terdapat lima parameter grinding yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu Mesin yang digunakan dalam contoh kasus ini adalah mesin buatan Italia yang memang mereka spesialis manufaktur pembuat mesin grinding. Benda kerja merupakan salah satu parameter yang sangat mempengaruhi proses grinding, dan yang menjadi parameter acuannya antara lain adalah jenis material dan bentuk geometri. Setelah dilakukan pengecekan awal seperti area dan dimensi yang akan diperbaiki, jenis material, dan tingkat kekerasan materialnya. Pada slide berikut dapat dilihat tampilan video proses grinding. Parameter grinding sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana proses penyesuaian mesin yang digunakan. Dapat dilihat hasil dari proses grinding sebelah kanan memerlukan waktu yang lebih singkat karena pemakanan yang lebih dalam. Kedalaman pemakanan yang lebih kecil dan proses pendinginan yang lebih cepat, dapat menjaga proses perubahan fase dan dapat meningkatkan kekerasan benda kerja. Sifat tribologi dan mekanik baja dapat diubah melalui siklus perlakuan termal, yaitu pemanasan dan pendinginan. Pada diagram CCT, Continuous Cooling Transformation, sebelah kiri dapat dilihat bahwa proses pembentukan fase martensit mulai dibentuk dengan laju pendinginan yang sangat cepat. Tabel berikut menunjukkan hubungan parameter cutting data terhadap kekasaran permukaan, gaya pemotongan, temperatur, dan G-Ratio. Proses pemilihan cutting data yang tepat sangat berpengaruh terhadap proses grinding dan hasil akhir yang ingin dicapai. Tabel berikut menunjukkan hubungan spesifikasi grinding wheel terhadap kekasaran permukaan, gaya pemotongan, temperatur, dan G-Ratio. Pada tampilan berikut, ada 10 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jenis grinding wheel atau batu gerindra dalam pekerjaan grinding. Yang keenam, dilihat dari tingkat kesulitan pekerjaan. Kualitas dari tingkat kekasaran permukaan tergantung dari proses yang dikerjakan, aplikasi produk, bahan, dan jenis finishing yang dibutuhkan. Setiap jenis abrasif memiliki sifat unik yang berbeda, untuk kekerasan, kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan terhadap benturan. Berikut ini adalah contoh cara pembacaan kode dari salah satu merek produk abrasif. Poin yang paling penting untuk diperhatikan adalah, poin nomor 4, 5, dan 6. Dressing tool merupakan salah satu parameter yang sangat membantu proses grinding. Karena dressing tool dapat berfungsi sebagai peredam getaran dan meningkatkan fine finishing product. Cairan gerindra juga berperan sebagai pelumas fisik kimia di dalam kontak antara material kerja dan material abrasif. Dalam pemilihan cairan gerindra, beberapa contoh karakteristik cairan yang perlu dipertimbangkan adalah, Kemajuan tidak selalu dibuat oleh satu perubahan elemen tunggal dari sistem grinding, tetapi biasanya dengan kombinasi perubahan yang mempengaruhi beberapa elemen. Berikut ini adalah beberapa judul buku yang dapat dijadikan referensi dalam proses pekerjaan grinding. Terima kasih telah menonton!